Saya masih belum sehat, betul. Pidato yang saya siapkan adalah agak panjang. Tetapi berhubung dengan belum sehat, saya akan bacakan dengan tenang-tenang, alon-alon asal kelakon. Saya minta saudara-saudara sekalian dengarkan dengan bersama. Saudara-saudara sekalian, Sebagai malah biasa, maka pada tiap-tiap hari 17 Agustus, saya berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian. Ini kali di Stadion Utama Gelora Bongkarno. Sedang-sedahulu, selalu di muka Istana Merdeka. Tetapi sekarang ini, seperti sekarang ini, pada hari ini, di Stadion Utama ini, saya berbicara langsung kepada rakyat, rakyat seluruh Indonesia. Bahkan juga langsung kepada seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai Presiden Mandataris. Tidak sebagai Presiden Perdana Menteri. Tidak sebagai Presiden Panglima Tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai Presiden, pemimpin besar revolusi Indonesia. Dari Tampang sampai Merauke, empat perkataan ini, bukanlah sekadar satu rangkaian kata ilmu bumi. Dari Tampang sampai Merauke, bukanlah sekadar menggambarkan satu geografis berkrip. Dari Tampang sampai Merauke, bukanlah sekadar satu geografis. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Satu state entity yang bulat kuat. Ia adalah satu kesatuan tekab. Kesatuan ideologi. Satu ideological entity yang amat dinamik. Ia adalah satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun. Satu entity of social consciousness just like a burning fire. All the social conscious of men pray for our victory. Karena itu, Hei seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu. Jangan mundur. Jangan berhenti. Tetap derapkanlah kakimu di muka bumi. Jikalau ada kalanya, Sudara-sudara merasa bingung. Jikalau ada kalanya, Sudara-sudara hampir berputus asa. Jikalau ada kalanya, Sudara-sudara kurang mengerti Jikalau ada kalanya revolusi kita yang memang kadang-kadang seperti Baksera di lautan batai yang mengamuk ini Kembalilah kepada sumber amanat penderitaan rakyat kita yang kongruen dengan social consciousness of men. Kembalilah kepada sumber itu sebab disanalah Sudara akan menemukan kembali realnya revolusi. Tetapi, Alhamdulillah, Tuhan menolong. Lalu kita bangkit. Lalu kita menggeletekkan kita punya stop kepada segala penyelewetan mental itu. Lalu kita suruh buang, 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 jauh-jauh segala alam dikelan liberalisme. Lalu kita dengungkan keboyan baru, yaitu demokrasi terpipis. Lalu kita kocok habis-habisan multi-partis system. Lalu kita canangkan manifesto politik. Lalu kita seluruhkan pemerasan manipol, yaitu UJEC. lalu kita dengungkan kepada rakyat perlunya revolusi sosialisme pemimpin nasional yang satu, yaitu Rezopim. terima kasih. Terima kasih.